Buat kalian penggemar baju kaos custom, saya mau kasih tau kalian kalau ada online shop di Tokopedia yang jual baju-baju bertema film dan TV series seperti yang saya pake di video ini. Kalian bisa cek langsung ke toko custom baju, disitu kalian bisa nemuin kaos-kaos bertema TV series, bertema film, game, dan lain-lain. Tapi kalau kalian gak suka, atau gak cocok dengan desain yang udah ada, kalian bisa buat dengan desain kalian sendiri. Untuk bahannya pake combat 30s yang adem dipake, nyerap keringat, dan potongannya pas banget di badan. Diliat dari ratingnya, banyak banget yang puas, jadi untuk informasi desain dan harganya langsung aja, cek tokonya, link pembelian akan saya taruh di deskripsi. Halo, saya Ewe Saputra, dan selamat datang di channel yang membahas tentang TV series dan movie. Hari ini saya akan nge-review Netflix lagi ya. Ya, lagi-lagi Netflix karena gini ya, sekarang kan bioskop masih pada tutup kan, jadi mau nonton apa selain nonton Netflix. Kalau streaming lain, saya belum berminat buat berlangganan, but someday maybe I will. Netflix beberapa hari lalu merilis original movie terbarunya dibintangi sama Charlize Theron. Ini saya mulai suka sama ibu ini waktu dia main bareng Tom Hardy di Mad Max Fury Road ya. So langsung aja kita bahas film action Netflix terbaru yang judulnya The Old Guard. Film ini ceritanya tentang sekelompok tentara bayaran yang udah berumur ratusan tahun karena mereka punya ability buat menyembuhkan diri sendiri sehingga mereka gak gampang mati. Kemudian karena identitas mereka diketahui oleh opnum yang mau meneliti tentang kemampuan immortality mereka, akhirnya terpaksa mereka harus bertarung untuk kebebasan kelompok mereka. Premisnya simple, karena lagi-lagi Netflix membuat sebuah film yang diadaptasi dari sebuah buku komik. Yang jelas kita orang Indonesia gak pernah baca komiknya, karena industri komik di Indonesia itu kan yang punya banyak penggemar mungkin cuman manga Jepang aja ya. Komik-komik yang kayak gini pastinya gak pernah kedengaran di telinga orang Indonesia. Tapi katanya film ini secara garis besar ngikutin komiknya kok. Jadi kita yang gak baca komiknya pun tetap bisa ngikutin film ini dan gak perlu bandingin antara komik dan live actionnya. Jadi just enjoy the show. Sebelum nonton saya gak ngeliat trailernya ya, bahkan saya pikir awalnya ini akan semacam film action biasa. Kayak movie extraction gitu tentang tentara bayaran yang akan menjalani misi dan semacamnya. Apalagi di menit-menit awal itu kan diawali dengan dialog-dialog biasa dan pengenalan misi dan sebagainya. Tapi selang belasan menit berlalu, oke baru saya sadar bahwa ini gak cuman cerita tentang tentara bayaran yang harus menjalani misi dan kemudian mendapatkan bayaran setelahnya. Ternyata gak sekelise itu. Kita diceritain tentang masa lalu mereka, bagaimana mereka bisa menjadi petarung yang hebat. Kemudian idenya, konsepnya, dan pengemasannya menurut saya keren banget. Tentang bagaimana mereka bisa hidup sampai ratusan tahun lamanya dan menjalani hidup sebagai tentara bayaran. Kemudian film ini juga diperkuat dengan performa aktor yang mantap. Kita ngeliat Charlize Theron, Kiki Lane, kemudian Chiwetel Ejiofor. Case yang mumpuni banget kalau menurut saya. Terus kalau kita ngeliat secara kasar ya, film ini kayak meniru atau berbasis sama superhero yang udah kita kenal. Kayak di Instastory kemarin, saya pernah nulis. Saya bilang film ini gabungan antara Extraction dan Deadpool, tapi itu bukan review ya, itu secara kasarnya aja. Jadi kalau kalian penggemar film superhero, saya pikir kalian mesti mengesampingkan hal itu. Karena memang ini film superhero, tapi dikemas secara berbeda. Gak meniru superhero ini, gak meniru superhero itu. Karena ini adalah karakter baru yang diadaptasi dari buku komik gitu. Dan bicara film action, yang jadi highlight pastinya sekuen aksinya. Film ini adegan aksinya keren banget boy. Grup ini bisa dibilang tentara bayaran terbaik, karena mereka kan udah pengalaman ratusan tahun kan. Jadi kalau kita ngeliat koreografi aksinya, mereka kayak menggabungkan banyak elemen di sana. Mereka kayak pake pedang, kemudian pake kapak, pake pistol, senapan. Jadi kayak ngeliat gaya pertarungan kuno dan modern yang dijadikan satu. Karakter Andy yang diperankan sama Charlie Steron contohnya. Dia berantem satu tangan, megang pistol. Sementara tangan yang lain megang kapak bermata dua. Tapi gak berhulu satu dan berkepala naga. Itu kapak naga geninya Wiro Sableng boy. Di Old Guard ini kan usianya ratusan tahun ya. Jadi lewat adegan actionnya, mereka kayak bener-bener harus memberikan sebuah adegan aksi yang levelnya lebih sulit. Ada adegan aksi yang panjang banget, itu keliatan banget men. Perpaduan antara gaya bertarung kuno dengan gaya bertarung modern. Karena saya suka sama Charlie Steron ya. Jadi sebelum ini, saya ngeliat video interviewnya dulu terkait film ini. Jadi memang untuk koreografinya, mereka menggabungkan banyak seni bela diri di seluruh dunia. Mereka pake karate, mereka pake taekwondo, kungfu, aikido, jujutsu, kendo, bahkan silat dari Indonesia. Intinya, koreografinya next level lah. Karena kalau kita ngomongin koreografi, itu kan kalau misalkan jelek, gak bisa diselesaikan dengan editing kan. Jadi gerakannya memang harus bener-bener sempurna gitu. Saya apresiasi lah untuk koreografinya. Yang suka film action wajib nih nonton film ini. Siapa juga kan yang gak mau ngeliat Charlie Steron berantem pake kapak? Kemudian pas Charlie Steron dan Kiki Lane berantem di pesawat, itu favorit saya banget lah. Charlie Steron bener-bener mencuri perhatian di film ini. Auranya, kemudian karismanya, cara dia bertarung itu fluid banget pokoknya. She actually killed it. Kalau kalian pikir movie ini langsung habis, ya memang film ini sudah habis ya. Tapi kayaknya akan ada kelanjutannya, karena apa yang terjadi di adegan terakhir, itu akan membuat kita menduga-duga apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya gak mau spoiler, karena ini adalah non-spoiler review. Yang jelas, The Old Guard udah ngasih service yang luar biasa bagus banget. Adegan aksinya, kemudian koreografinya juga beberapa pecah banget. Dan saya siap buat film kedua mereka. Ayo Netflix, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, bring it to me. That's all I have for The Old Guard. Buat film ini, saya kasih skor 4 per 5. Yang suka konten review TV series atau film kayak gini, silahkan bisa subscribe buat dapetin update-nya. Thank you yang udah nonton. See you in the next video. Saya Abe Sabutra. To be continued.